gunung argopuro, gunung dengan jalur pendakian terpanjang di pulau jawa konon, gunung ini dihuni oleh sesosok dewi yang sangat cantik dan penuh misteri yang akan membuat kalian tidak mau meninggalkan tempat ini gunung argopuro, atau argopura merupakan salah satu gunung di jawa timur yang menjadi tujuan para penggiat alam terletak di 5 kabupaten di jawa timur, yakni kabupaten probolinggo, lumajang, jember, bondowoso dan situbondo gunung argopuro ini terkenal dengan jalur pendakiannya yang merupakan jalur pendakian terpanjang di pulau jawa gunung yang mempunyai ketinggian 3088 mdpl ini, gunung argopuro ini termasuk bagian dari pegunungan hiang sehingga kompleks ini juga sering disebut hiang argapura kompleks hiang argapura merupakan kompleks gunung berapi raksasa yang mendominasi bentang alam antara gunung raung dan gunung lemongan di jawa timur di kompleks ini, terdapat untayan lembah sedalam 1000 meter gunung argopuro ini memiliki beberapa puncak puncak pertama yang terkenal bernama puncak rengganis di puncak ini terdapat situs candi yang dikenal dengan nama candi rengganis sedangkan puncak tertinggi lainnya berada pada jarak sekitar 200 meter di arah selatan puncak rengganis dan puncak tertinggi di pegunungan ini bernama puncak argopuro dan ditandai dengan sebuah tugu ketinggian dan apakah para sobat tv kuno tahu bahwa gunung argopuro ini juga diwarnai dengan legenda seorang dewi yang bernama Dewi Rengganis yang dikisahkan sebagai seorang putri dari kerajaan Majapahit konon Dewi Rengganis beserta enam dayangnya ini diasingkan ke penggunungan Hyang Argopuro disana, sang dewi ini melakukan ritual bertapa di gunung argopuro ini sambil belajar dengan seorang bertapa Dewi Rengganis ini digambarkan sebagai sosok dewi yang sangat cantik dan dia juga sangat menyukai ketenangan oleh itu sang dewi akan marah besar kalau ada yang mengusik ketenangannya pendaki yang suka usil dan mengusik ketenangannya maka dia akan mendapat hukuman dari Dewi Rengganis ini dia bisa menjadi kesurupan atau bisa jadi kesasar tidak karuan konon, Dewi Rengganis ini juga suka memberi keris pusaka kepada para pendaki dan masyarakat sekitar yang memang sengaja datang kesana untuk berjiarah kepada dirinya namun, di dalam gunung Argopuro ini tidak hanya legenda Dewi Rengganis saja ada yang terkenal di kalangan para pendaki beberapa dayang-dayangnya pun sangat dikenal di antara para peziara Argopuro di antaranya ada dayang Dewi Selendang Biru yang sering dimintai pertolongan ada juga beberapa dayang yang suka menggoda para pendaki pria dengan mengajaknya berkencan jika pendaki tersebut senang dan mau berkencan dengannya biasanya mereka tidak akan mau pulang lagi dari gunung Argopuro ini akan tetapi, para pendaki harus berhati-hati lagi terlebih saat mereka berada di kawasan Danau Taman Hidup jika para dayang-dayang tersebut mengajak para pendaki mandi di tengah Danau Taman Hidup itu dalam cuaca dingin berkabut sebab jika ajakan itu diikuti maka para pendaki tersebut akan tenggelam dan ikut menjadi penghuni alam gaib gunung Argopuro ini Danau Taman Hidup ini adalah sebuah danau dengan pemandangan yang sangat indah yang berada di tengah hutan gunung Argopuro Danau Taman Hidup ini adalah surganya para pendaki gunung Argopuro ini kemudian di puncak Rengganis juga ada sebuah taman yang terkenal dengan nama Taman Rengganis tapi sayang tidak semua pendaki bisa melihat taman ini Konon Taman ini memiliki hawa yang sangat mistis yang penuh misteri di dalamnya Konon, beberapa pendaki yang pernah melihat taman ini menurutnya merasa seperti memasuki sebuah taman yang sangat indah penuh dengan tanaman bunga yang sangat indah akan tetapi jika pendaki mengambil atau memetik tanaman itu maka pendaki itu akan dibuat bingung dan berputar-putar di tempat tersebut dan tidak bisa turun lagi dari gunung Argopuro ini Oleh karena itulah, jika ada seseorang yang berada di puncak Rengganis ini ada baiknya tidak merusak tanaman ataupun memindahkan sesuatu dari tempatnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Selain puncak yang penuh cerita dan misteri Gunung Argopuro ini juga satu-satunya gunung yang mempunyai landasan pesawat terbang sejak zaman Belanda Sejarah pembangunan landasan di kawasan Lembah Cikasur ini menurut cerita memakan banyak korban jiwa Landasan pesawat buatan zaman kolonial Belanda itu awalnya dikerjakan oleh beberapa orang saja dengan upah yang cukup lumayan Kemudian para pekerja itu dipaksa untuk membujuk penduduk desa lainnya untuk ikut dalam pembuatan landasan pesawat tersebut Akhirnya semua orang baik laki-laki, wanita, tua dan muda berduyun-duyun mendaftarkan diri untuk bergabung Setelah pembangunan selesai, ternyata para pekerja itu tidak dibayar dan tidak boleh meninggalkan tempat ini Dengan perlakuan kasar dan berbagai macam siksaan, mereka dipaksa untuk membuat galian yang panjang untuk saluran air Disinilah tragedi mengerikan itu terjadi Saat galian tanah selesai dikerjakan tiba-tiba para serdadu Belanda itu langsung memberondong peluru ke arah pekerja paksa secara membabi buta Ternyata galian itu sengaja dibuat untuk membunuh serta mengubur para pekerja itu sendiri Hal ini dilakukan agar tempat itu tidak dibocorkan kepada para pejuang Oleh karena itulah, lembah Cikasur ini juga terkenal sebagai ladang pembantaian, The Killing Field Sebab di sekitar landasan pesawat yang dikerjakan dengan rodi itu Terkubur ratusan atau bahkan ribuan rakyat yang dibantai tentara kolonial Belanda Dan dalam catatan sejarah, landasan pesawat ini juga sempat dikuasai oleh para tentara Jepang Tapi menjelang kemerdekaan, TNI juga sempat menguasainya Dan selain itu, Gunung Argopuro ini juga memiliki cerita mistis lainnya Yang biasa disebut warga setempat sebagai pasar setan Julukan yang diberikan warga setempat ini tidaklah berlebihan Karena pada siang hari bisa terdengar suara berisik layaknya sebuah pasar di salah satu area di Gunung Argopuro ini Tepatnya di antara Cikasur menuju Cisentor dan Rawa Embik Sebuah tempat mendekati puncak Rengganis Namun anehnya, bila didekati suara pasar itu akan menghilang Sehingga, tidak pernah diketahui dari mana sumber suara ramai tersebut berasal Bagi pendaki yang belum pernah melewati tempat rawan ini Diminta untuk lebih berhati-hati karena di lokasi ini Seseorang muda terkecoh dan tersesat jika tidak fokus pada rute dan jalur perjalanannya Dan karena banyaknya cerita mistis yang beredar tentang kondisi Gunung Argopuro ini Menjadi nilai tersendiri bagi para pendaki Dan membuat semakin banyak pendaki yang akhirnya ingin mendaki gunung yang terkenal Dengan jalur terpanjang di Pulau Jawa dan kelimpahan sumber mata airnya ini Akan tetapi, pendakian ke Gunung Argopuro ini tidak bisa sembarangan Dan harus selalu berhati-hati memperhatikan himbauan dan saran dari warga setempat Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan bisa turun dari Gunung Argopuro ini dengan selamat Nah itu dia kisah misteri yang ada di gunung dengan jalur terpanjang di Pulau Jawa ini Gunung Argopuro Jika para sobat TV kuno ada yang pernah berkunjung ke sini Silahkan komen tentang pengalaman kalian Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya Terima kasih telah menonton!